Saya tidak berpikir profit, saya ngomong sama istri saya, sungai mau saya bersihkan dengan biaya hampir 3 miliar. Istri saya bilang boleh dengan catatan Bapak Senang, terus saya bersihkan. Begitu bersih seperti ini saya tidak berpikir profit, awalnya banyak orang berkata orang gila, sungai punya siapa Pak Bagong? Kok Pak Bagong berani seperti itu? Seperti orang gila, uang dibuang ke sungai. Saya berpikir positif, sungai punya SDA, tapi saya tidak mengganggu air, cuma membersihkan lumungan, tak buat sebaik-baiknya, hati saya tidak berpikir profit, saya yakin saja kalau saya berbuat baik, saya yakin pemerintah juga akan mendukung. Akhirnya dengan baik seperti ini, dikatakan orang saya gila dengan baik seperti ini, akhirnya orang berpikir loh, ternyata bagus juga, ternyata baik juga. Dengan baik seperti ini, banyak orang yang kerja di sini, ini bisa mengasih makan orang setiap harinya. Nah orang ini bisa makan dari sini, ini kebanggaan saya di sini. Maka saya dikatakan gila itu adalah senang bagi saya, karena orang hebat itu mesti beda dengan yang lain. Dan orang hebat itu harus punya keberanian. Maka kehebatan manusia inilah yang dicari sekarang. Sekarang banyak orang pinter tapi tidak hebat, karena tidak tahu dengan alam. Anda lihat, ikan ini saya kasih makan, berebut seperti ini, akhirnya yang mendapatkan makanan itu bukan yang berebut. Tapi yang ditepi dengan tenangnya, dia mendapatkan makan lebih banyak. Maka sebagai manusia, filosofi ikan ini kamu pegang. Jangan terlalu ngoyoh berebut mencari makan. Tapi dengan ketenangan Anda akan mendapatkan makan yang lebih banyak. Banyak orang yang bertanya, Pak Bagong ini punya umum, kok aman juga tidak ada yang racun pada hari di sungai, tidak ada yang ganggu. Saya punya filosofi, so power rowing panuju, bebasan sugi, pakir bersih. Dalam arti, orang itu kaya itu jangan sendiri, tidak enak kaya sendiri. Maka kalau Anda mempunyai profit yang baik, lingkungan Anda akan mempikirkan. Maka saya berpikir seperti itu, akhirnya apa? Semua lingkungan saya pakai. Parki punya pemuda, tiket masuk punya desa, dan semuanya punya mereka. Saya mengelola rumah makan yang sekarang tenaganya sudah mencapai 20 orang. Untuk sungainya dikelola oleh 5 orang, berarti 25 orang. Terus saya hitung, ekstrinya satu-satu ada berapa? Berarti ada 50 orang, anak-anak 22, berarti berapa ratus orang. Ini kebanggaan saya, bahwa saya hidup bermanfaat. Karena hidup yang bermanfaat bagi orang.